Intro Oke pemirsa terima kasih anda masih bersama kami tentunya dengan saya Dua laki-laki ganteng pada malam hari ini ya kan Dua sekarang ya lah Ya dua Saya takut Ada pesaingnya ya lah Takutnya pas di luar lu Apa ngomong di dalam tadi Makanya biar aja deh dua orang aja gitu loh Dan dua video dari kita bersayap pada malam hari Ada di jurnal TV guys ya Oke pemirsa karena kita sudah janjikan tadi pertanyaan yang belum terjawab nih Ya kan bagaimana sih kisah cinta mereka ini sehingga menjadi Punya komitmen untuk menjadi suami istri Artinya kan mereka ini bisnis rupanya memang semenjak pacaran Ya kan kira-kira kayak gimana sih komitmennya Apa sih kenapa sih bukan kita meminta untuk renggang kan Ya 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 Otomatis kan Enggak maksudnya jangan pacaran Mungkin bisa diceritakan Mungkin bisa diceritakan Ya Terima kasih Mungkin bisa diceritakan Mungkin bisa diceritakan Karena mereka dulu kan golongan artis kampus Betul artis kampus ya Sementara kita kan rakyat jelata Rakyat jelata Ya kan Saya siapa gitu ya Rakyat jelata Oke siap-siap Dengan bergulirnya waktu Datang men Datang men Dia di Bandung waktu itu Saya di Jakarta Oke Waktu itu di Bandung ngapain Di Bandung waktu itu Sekolah ambil jurusan kecantikan Di Jone Andrian School Selama satu tahun lah Bisa gak saya jadi ganteng Lebih ganteng lagi Boleh Boleh Karena kecantikan kan Boleh hubungin WA Siap-siap Setelah acara ini Setelah acara ini nanti kita akan ke studianya Oke Lanjut lagi Terus Kita ketemu nih ceritanya Sengket cerita ya Ketemu di Apa Di Palangkaraya lagi Ya kan Set 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 Berarti abang lebih kepo nih atau Ya jelas Oh jelas Rasanya dikejar Siap-siap Oh sombong ya Disombong benar Emang itu kak Kodian Cele itu Dicari Bukan beri Jadi kita salah aja Benar Oke Jadi ketemu Mudah ketemu pacarannya Satu bulan ya Dan itu pun aku punya pacar juga Terus di suatu hari Bagaimana kalau kita menikah Langsung-langsung to the point Langsung to the point Kalau mau-mau Kalau enggak Oke Berarti bukan sistemnya Om senang, om bayar Bukan Bukan Jadi intinya Waktu itu kan kita punya Aku sendiri punya kerjaan Kerjaan juga Ya itu lah di staff seseorang Oke luar biar Ya ada lah Ngumpul-ngumpul dikit lah Buat rencana mau Mika Meminang seorang orang itu Oke Tapi sempat ditolak Sempat ditolak atau enggak? Enggak ditolak sih Dulu-nya pernah Dulu-nya Dulu-nya Waktu sepuluh Dua kali nembak nih kak Dua kali Dua kali Ditolak awalnya Ditolak ya Tentang menyerah nih kak Tentang menyerah Oke Berarti Siket cerita pada akhirnya Udah terima Terima Udah Ayo married Oke Marriednya pada tahun berapa ini? Pacaran Pacaran sebulan Punangan sebulan Proses perkawinan sebulan Jadi total tiga bulan Tiga bulan Pacaran udah Langsung Kalau pacaran lama-lama itu Enggak menjamin loh Wah Lu 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 Makanya jadi begini Buat Generasi milenial sekarang ya Jangan mau lama-lama Kalau sudah lulus kuliah Intinya lulus kuliah Jangan sampai enggak sekolah ya Ini Parah Yang parah banget tuh Kayak kita aja ya Sekolah Bolos Sekolah Banyak Enggak turunnya Kampus gitu kan Tapi wajib Untuk sarjana Wah Walaupun Ada garis finish Ada garis finish Akhirnya Akhir perjuangan itu Jadi selesai Kuliah Enggak usah Enggak usah lama-lama Pacarannya Enggak usah lama-lama Yang penting kita tahu Sifat dia Sifat dia tahu Bebit-bebit bobotnya tahu Iya Jadi Pasangan itu Mencari pasangan itu harus Satu karakter Satu karakter ya Oke Betul Hobi yang sama Nah itu syaratnya Kalau menurut saya pribadi Dan itu terbukti Sampai sekarang ya Ketika kita menikah Pacaran terus menikah Dengan seorang wanita Dengan seorang wanita Yang satu Hobi dengan kita Satu frekuensi Satu karakter Apapun yang dibina Akan berhasil Susah ya Susah Hobinya harus sama Iya Susah Sama istri Dia hobi nyanyi Saya hobi nyanyi juga Wow Gitu Sama Dia hobi nongkrong Saya hobi nongkrong Oke Sehobi bang ya Jadi satu hobi Jangan Jangan satunya Suka Sosialitas Satunya suka dirumah Gak akan ketemu Gak akan langgang Percaya aja Itu pasti akan renggang Pasti akan renggang Oke Luar Agak kepo nih Tadi kan waktu kakak deketin Kak Ika ya Itu ada pacarnya kan Nah Terus nasib pacarnya itu gimana tuh Akhirnya Nah jangan di bahas Jangan di bahas Gak tau dia Akhirnya Akhirnya kan milik Akhirnya sih Kita kan cari yang pasti juga Sudah gitu kan Cari yang jelas kerjaannya Dulu kan dia jelas juga Kerjaannya tuh Sudah gitu Cari yang Siapa nih yang nembak Mau merit duluan Itu aja Kita dikawinin ceritanya Oh gitu Udah males pacaran Udah males pacaran Oke Oke Jadi kita lihat nih Antara dua ini nih Tapi aku bukan ngajarin loh ya Ini bilang Alaman pribadi Ya Alex tau gitu ya kan Dia tuh gini Begak gini Oke Kalau saya sih bang Lebih kebanyak koleksi Oh koleksi Iya dong Nanti Kepilih yang Kayak buah itu kan Nah Yang busuk nanti Nah jangan Jangan Kebanyakan koleksi Kalau gak bisa ngurus Kenancur Enggak Takutnya kan gini Ketika itu tadi Makanya Pacaran itu perlu sih sebenarnya Pacaran perlu Yang pertama itu Mengenal karakter Supaya kita tau Enggak tau nanti Pas udah menikah Ini Sifat aslinya keluar Iya Nah itu yang menjadi Berantakan Memang Awalnya Gak gampang juga Nyatuin dua Apa Dua pribadi Yang berbeda Itu ya Mungkin sama-sama egois Atau gimana Satu tahun perkawinan itu Berantem terus Berantem Manusiawi Manusiawi Soalnya pacarannya Cuma tiga bulan Dan ada kaget ya Kagetnya apa Kagetnya dari Kita banyak teman Setelah menikah Teri kurung Buang Membuang sih ya Artinya Buang yang negatifnya Yang positifnya Tetap Oke Oke Itu Itu perjalanannya Mantap sekali Triknya Trik untuk Langgeng sih Untuk langgeng Suami istri Caran buat yang cewek-cewek ya Kalau mau pilih suami itu Cara yang udah ada Kejaran Pasti Jadi saya merasain Bang Jangan Tolong Jangan Karena semua itu Gak 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 Oke Wah Ini satu Bukan Bukan harus Pilih yang kaya Jangan juga Pilih yang kaya Tapi gini Orang yang punya niat untuk Maju Betul Itu intinya Contohnya nih Kayaknya kita berdua nih Kita berdua sama-sama Gak ada ditinggalin orang tua loh harta Tapi Dari nol Jadi kita dua komitmen Untuk maju bersama Saling support Saling dukung Kemana-mana selalu berdua Jadi tidak ada dusta diantara kita Nah Nah Itu lagi-lagi sejati guys Koleksinya kan banyak Gimana mau jalan Jadi Buat Pasangan muda lah ya Pasangan muda yang baru menikah Kita udah ngejalanin Ibaratnya Ya untuk suami ya Saya ngerasain Jangan Apa Menjadikan Istri Anda boneka Di rumah aja Terus Anda di luar bebas Jangan Gak baik Ajaklah Kita mau kemana Berdua sama istri Kemana Gak ada ruginya Kalau bisa rombongan Nama anak-anaknya Jadi kita mau gaul Masih bisa Mau sosialita bisa Teman istri Ya teman kita juga Temannya suami Ya teman istri juga Karena selalu bersama Berarti abang punya jiwa seni dong Ya kan married sudah nih Nah pasti ada langkah Gitu kan untuk mencapai Yang pertama itu bisnis tadi kan Bisnis Oke apa sih langkah yang pertama tadi Itu kan sudah yang seperti itu Kalau mau bisnis Yang pertama itu harus ada komitmen Adanya kemauan Jangan malu Jangan malu Itu sudah pasti Perbanyak pertemanan Oke banyak pertemanan Banyak sahabat Oke Dari semua kalangan Oke gak mandang ya Jangan mandang Jalan rejeki disitu Oke Benar kata orang pintar Jalan rejeki adalah dari teman Dari teman betul Itu benar saya yang sering ngerasain Betul Saya hidup sampai saat ini Karena teman-teman Oke Ya dalam artian Karena teman-teman Ya kita saling profesional Betul Iya kan Saling profesional Ada yang ini ya maju Misalnya saya Kebetulan lagi lebih ini Saling diskusi gitu ya Saya lagi maju nih bisnis Jadi saya bisa ajak teman saya Yang lain Eh kamu bisa nih Marketing ini Jadi penghasilan buat dia Kan itu karena teman Oke Nanti join bang ya Bisa Saya kalau pakein marketing Gampang Gampang Seperti itu Oke kita berbicara ke ini nih Ke bisnis salon Ini kan kakak ini punya salon Ini kan punya bisnis Kecantikan Ganteng kan gak ada Kenapa? Keganteng kan gak ada ya Nah itu Yang perlu diciptakan sebenarnya Khusus wanita Nah ini Indonesia itu begitu ya Lebih kecantik semua Kenapa laki-lakinya yang gak tambah ganteng Jadi cowok-cowok bisa ya Betul Makanya nih Karena gak ada Itu Apa kegantengan Makanya banyak yang ganteng Mau jadi cantik sekarang Bener gak pemirsa? Betul 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 Gak pengen Karena memang salon yang gak ada sih Gitu ya kan Salon yang gak ada untuk Tapa-tapa ganteng Salon kecantikan ada Makanya laki-laki itu banyak Nah itu Itu yang menjadi faktor Terjawab gak? Terjawab Terjawab Kira-kira Kira-kira sejauh Aduh Biayanya berapa sih sekali Sekali Misalkan wajah nih Misalkan wajah nonop Biayanya sekali Poles itu berapa? Apakah hitung detik atau gimana? Oh itu nanti kalau Buat Ade Kita bisa obrol nanti ya Rahsia perusahaan aja Rahsia perusahaan Kalau harus ada harga kan Ada harga miring Ada diskon Ada harga tegak Berbagai macam harga Jadi Salon aku di jalan Bekotin BWA nomor 54 Ade mungkin tau kan Daerah kampusnya Pasti tau lah Ada penja serak juga disitu Yang bilang ekonominya Di jalan Bekotin BWA nomor 54 Ika Salon Ika Salon Itu kok bisnisnya Kapan tadi Lulusannya sekarang jadi hukum ya Nah itu dia Nah itu yang menjadi pertanyaan gue Menarik Menarik sekali kan Yang ini bisnis yang ini Kecantikan gitu kan Jadi gini ceritanya Komplit Karena Awalnya itu Masuk kuliah itu Orang tua mau Sebenarnya dari Lulus SMA Sudah suka salon gitu ya Suka Make up men sendiri Dandan sendiri Udah gitu Ya memang hobi lah Kecantikan di Kecantikan ya Udah gitu Tapi karena orang tua Maunya kita kuliah ya Ya udah Kita ngikutin lah Saran orang tua ya kan Jadi orang tua maunya apa Kita ikutin Jadi aku ngambil fakultas hukum Oke Ngambil fakultas hukum Udah selesai fakultas hukum Langsung ambil kecantikan lagi Nah kenapa gak ngambil kecantikan aja semua Kenapa Oh enggak Karena kita kan Karena sayang orang tua ya Oke Karena lebih menghargai orang tua Keputusan orang tua itu Tapi keterampilan kita perlu juga Betulnya kan Dua-duanya jalan Betul Tapi menurut saya sih kak Kalau menurut saya nih Tergantung dari niat kita sih sebenarnya Kan ada orang Walaupun orang tuanya maunya gini Tapi kemauan dia itu gak disitu Itu ketika lebih cenderung orang tua yang mendorong Artinya Banyak yang gagal Iya kan Banyak yang gagal gak kesampaian gitu ya kan Ah itu kan orang tua Bahkan ada kawan saya nih Jadi Dia itu pengen kuliah di Jogja Ngambil seni kan Nah cuman orang tuanya Karena dia itu adalah laki-laki Sematawayang lah Anak laki-laki kan Nah jadi Orang tuanya gak mau jauh Dia maunya di Palangkaraya aja Tapi kuliahnya sampai 10 tahun Belum selesai-selesai Karena kenapa Kuliah sambil main ya Jadi Jadi dia tanya Orang tanya Kenapa kamu gak selesai-selesai kuliahnya Yang lain ada Udah pada wisuda Katanya siapa suruh gak mau saya Siapa suruh kalian itu Gak nurutin saya Kuliah di Jogja Kalau aku sih Ini ya Pokoknya Menyenangkan orang tua Dulu yang pasti nomor satu Setelah itu baru Kitanya sendiri yang Ngejalanin apa Kesukaan kita Hobi kita Hobinya kayak Mungkin ada yang mau ditanyakan Silahkan Kayak Salah satu Apa ya Youtuber Atau artis Sampai Tia Dika Itu juga kan Awalnya Dia kuliah itu Untuk menyenangkan orang tuanya dulu Setelah itu Dia malah banting setir Jadi penulis Jadi blog Nah Kakak akhirnya mutusin Kan itu Suatu Apa ya Keputusan yang cukup Sedikit menantang Sedikit menantang Terutur Yang basicnya Gak ada Cantik Yang ada sanggar-sanggar Yang ada hukum Tegas Disiplin Akhirnya Aku tetap sama Keinginan aku Aku pengen Kursus kecantikan Buat bikin salon Itu gimana sih Kak Akhirnya memutuskan Sampai ke jalan yang itu Jalan yang benar ya Jalan yang benar Benar dong Soalnya sampai sekarang Masih ada kan Masih 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 eksis Saya lihat di belakang Semuanya eksis Jadi aku Sempet nganggur juga ya Lulus dari kuliah Kan susah ya Cari kerjaan ya Betul Ngelamar sini Gak keterima Ikut PNS Gak keterima Sempet krustasi juga Aduh Gimana dong aku ini Kata orang tua Yaudah ngambil S2 aja Kata dia gitu Oke Biaya udah ada kan gitu ya Tapi Bilang aku mau ini aja Coba Cari keterampilan aku aja Jadi yaudah lah Terserah kamu aja Kata orang tua Yaudah Akhirnya Ngambil sekolah Di Johnny Andrean School Di Bandung Oke Tetapi Waktu itu Sudah menikah Belum 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 ketemu Babak ganteng Belum 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 Jalan yang berbeda Ketemu sama-sama punya skill Wah Itu yang pentingnya Memperbaiki diri Sebelum ketemu jodoh Jangan saling memperbaiki diri Pas udah ketemu Udah sama-sama Berarti Harus Berarti buat Kita semua Khusususnya yang belum nikah Nih Artinya Tersidir saya Percaya sama disini Tuhan akan memasangkan Pasangan yang ideal Nantinya Di masa depan Itu aja Percaya itu Berarti itu Abang penomannya Iya Di hati itu Ibaratnya Pasti Tuhan kasih Semua manusia di bumi ini Dikasih jodoh ya Dikasih pasangan Pasti Tuhan memberikan Itu tadi Ideal Ini ideal buat kamu Ini ideal buat kamu Kita percaya itu Jadi Kata Ya apa Orang-orang sekarang kan Asal yakin aja Asal yakin Asal yakin aja Lagi kita hashtag Nanti kita hashtag Nanti kita Ngomong sama orang seni Ngeri 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 Orang seni itu Orang seni itu Nggak pernah tua Iya Jiwanya selalu muda Jiwanya selalu muda Itu Nggak pernah tua Jadi Bukan nggak pernah tua Menolak untuk tua Menolak Menolak Asyap Asyap guys Wah kata Sandor Dewi Tua itu pasti Muda itu pilihan Itu Kita menolak untuk tua Jadi Asyik sekali ya Artinya Ketika kita Hidup itu sebenarnya Nggak usah terlalu dibebani Bang Santai aja Santui aja Rejeki itu akan menghalir Dengan sendirinya Tapi dengan Perjuangan juga Jadi usaha Dengakin Kalau kita cuma Percaya rezeki Bakal datang Terus duduk Nggak bisa Makanya Pesan kita disini Untuk Anak muda Generasi Melenial Dayak Ya Saya lebih mendorongkan Ibaratnya Tidak selamanya Pendidikan yang Anda Ambil Yang Anda kuliahin Beberapa tahun Empat tahun Lima tahun Tidak selamanya Itu yang akan menjadi Profesinya Jadi Percaya diri Intinya Saya serdana hukum Tapi saya bisnis Urusan Apa Rapot rumah Bukan sipil Rangka bajaringan Rangka atap bajaringan Betul Itu kan kerjaan orang teknik sipil Betul Tapi saya serdana hukum Bisa Nah itu Karena saya belajar Oke Tetapi kalau lihat dari raut wajah ini Bukan orang hukum Ya Soalnya Sudah berubah 100% 190 derajat Sudah berubah Kita Kita Melolak Sebuah puja sera Kita Punya cafe Bikin cafe Itu kan harusnya Starian Ekonomi Betul Bukan Sarian Hukum Bukan Sarian Hukum Kalau orang Apa yang namanya Pemirsa Lian Paling kiranya Cocoknya Anak apa Anak ilmu komunikasi Gaya-gaya Untuk bisnis itu Kita gak jauh dari ilmu komunikasi Gak jauh Masa marketingnya Bikin orang percaya Sekali lagi pesan Pesan dari saya Oke Saya Kenapa saya tapan yang banyak Oke Nah ini Banyak nih Banyak nih Benernya boleh dibuka dong Boleh dibuka ya Boleh dong Nah ini asik nih Asik Asik Gitu loh Jadi motivasi Iya Kita pesannya ada disini Pesannya ada jelas Oke Nah Guys Jadi Wow Luar biasa Saya mau membalik Sebuah paradigma Sebuah paradigma Kalau dulu Orang-orang tua kita dulu Tabu dengan namanya Tato Bener-bener Tato dianggap preman Oke Betul Preman Manusia bebas Betul Kita ambillah bukan premannya Tapi premannya Oke Manusia bebasnya Dalam artian gini Coba aja dulu Kita bertamu ke rumah orang Ke rumah Siapa Kalau itu dengan tatuan gini Gak dibukain dong rumahnya Tutup Ada preman tuh Tatoannya banyak Saya mau membalik Paradigma berpikir Orang tua dulu Nah zaman sekarang Maaf ya Yang pakai dasi Pakai jas Rapi Rapi Belum tentu Dia nawarin Apa Bisa jadi celest Betul Celest barang panci Ya kan Celest panci Bisa jadi Maaf Bisa jadi penipu Betul Sekarang adalah penipu Berdasi Betul Banyak sekali itu bang Kalau penipu berdasi ini banyak Iya Hanya modal dasi Modal jas Udah Orang pasti percaya Nah itu yang mau saya balik Makanya Pernah sekali Saya Mencoba Saya ini ada kontrak Pekerjaan sama PT PLN Kalteng Oke Pekerjaan waktu itu Kita rehat gedung mereka Kita rehat ruang kerjanya Direktur Saya Pakai baju rapi Tentang kontrak bro Iya Elegal guys Tentang tak tak Ya diterima lah Karena memang Orang tua dulu kan memang Sudah deal Harga deal Sudah kerja Pas sorenya Saya kan biasa Ngeliat anak buah kerja Kan Pakai Baju gak pake lengan Eh tiba-tiba Pak Direktur PLN Datang sore Ngeliat bangunannya Duh Bos Tatonya banyak juga Iya pak Loh kenapa kemarin Pakai penjulungan panjang Gak enak Saya takut-takut gak diterima Saya senang tattoo Loh Ini nih saya Ada disini Itu paradigma itu Yang mau kita balik Bahwa Jangan menilai orang dari casing Betul Itu ingat Jangan pernah menilai orang dari casing Nah ini banyak sekali Itu untuk Sekarang Saya bilang tadi Oke Banyak penipu yang berdasi Ya kan Banyak yang Multi level marketing Gak jelas itu Maaf ya Oke Ya kan Berita sudah banyak kan Betul Diungkap semua Banyak maling Maling berdasi itu banyak Nah Itu sudah pasti Itu yang mau Saya balik Paradigma berpikir Bahwa Ketika kita bertemu dengan orang baru Jangan kita lihat banyak Tattonya Siapa tau dia siapa Betul Kan gitu Itu pesannya Oke pesannya ada juga Karena tattoo ini adalah seni Tato seni Betul Yang dilihat kan di hatinya 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 tuh Seni beda Beda ini beda dong Makanya Saya itu mau Mau bilangin selamat hari guru G Enggak nyambungnya Jadi sekarang Kita lihat Pak presiden kita Betul Kita lihat itu Kalau dulu Sangat beda Dengan sekarang Dulu begitu Protokoler ya Betul Harus pakai PD Harus pakai presiden Lihat Pak Jokowil Bajulungan panjang putih Yang muda Yang penting Kinerjanya guys Aksinya Aksinya Karyanya yang kita cari Jangan cuma Umungan manis Oke Oke kita masukin Segmen ketiga ini guys Nanti ada pesan Yang mau disampaikan Dari kedua Bintang tamu kita Apa sih Pesan Untuk Generasi millennial Khusususnya Untuk mengajak Kawan-kawan Yang di saat ini Yang masih bingung nih Habis kuliah Mau bikin apa ya Ya kan Mau bikin apa ya Nah ini nanti Ada yang mau disampaikan Dari Tipsnya Tips M-Trik dari Abang Ganteng Dan Kakak Cantik Ini